Terima kasih Anda masih bersama kami. Evakuasi jenazah yang diduga seorang penyelam warga negara asing asal Tiongkok langsung menggunakan helikopter milik Basarnas. Jasad korban sebelumnya dibawa ke puskesmas pengkunat Lampung. Kondisi mayat dilaporkan sudah membengkak dengan ciri-ciri mayat berbaju selam hitam dan memakai sirip selam berwarna perpaduan warna biru, putih, dan hitam. Tim SAR belum bisa memastikan apakah jenazah merupakan warga negara Tiongkok yang hilang di Pulau Sangiang sebab di Lampung juga terjadi peristiwa penyelam hilang. Sebelumnya, tiga warga negara Tiongkok dinyatakan hilang pada minggu 4 November pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Ada enam wisatawan asal Tiongkok yang terbagi dalam dua grup penyelam. Masing-masing grup terdiri dari tiga orang. Orang-orang yang hilang tercatat berada di grup dua. Sore hari ini kita sama-sama menyaksikan kedatangan satu korban dari tiga korban yang kita cari sampai hari ke-9. Ucapan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang pertama yang saya sampaikan kita sekerja kerasnya, seluruh potensi yang ada. Kita temukan pada pagi hari tadi, tepatnya di sekitar perairan Lampung Barat.